Keris Pusaka Nogo Pasung Jelit 2 Di antara segala kebiasaan atau kesenangan yang oleh masyarakat umum dinamakan kemaksiatan, yang paling berbahaya adalah perjudian. Ada lima kemaksiatan yang dinamakan dalam bahasa Jawa sebagai MA5, yaitu, madat, mabok, maling, madon, dan men atau dalam bahasa Indonesianya, menghisap madat, bermabuk-mabukan, mencuri, men perempuan dan berjudi. Untuk menghisap madat dan mabuk-mabukan, kalau tidak mempunyai uang tidak akan mampu melakukannya. Dan kalau sampai rusak, yang rusak adalah tubuh sendiri. Mencuri, kalau tertangkap, yang celaka juga dirinya sendiri. Men perempuan juga membutuhkan uang, kalau tidak punya uang, tidak akan bisa, dan kalau sampai dirinya terkena penyakit, maka yang menanggung adalah dirinya sendiri pula. Akan tetapi judi? Wah, perjudian itu benar-benar merupakan suatu kemaksiatan yang dapat mencelakakan semua orang. Satu orang saja berjudi, sekeluarga bisa berantakan. Dan untuk dapat berjudi, tak perlu pakaian yang baik bahkan kadang-kadang, tanpa uang sepersempun dapat saja berjudi karena meminjam uang untuk berjudi jauh lebih mudah daripada meminjam uang untuk berdagang. Apalagi kalau sampai rakyat sudah dicanggiti penyakit perjudian ini, wah, sukarlah memberantasnya dan banyak keluarga akan menjadi sengsara karenanya. Habislah sepasang kerbau miliki lurah lebak itu, diperjudikan pula oleh Kainarok. Tentu saja Kilembong dan Yilembong menjadi marah dan berduka sekali. Mau diapakan anak mereka yang satu-satunya ini? Kerbau-kerbau itu sudah habis dan untuk menggantinya, mereka tidak punya uang. Semua barang sudah habis dijual untuk makan, dan sebagian besar diperjudikan anak mereka. Padahal, menurut perhitungan Kilembong di Dusun Lebak, sepasang kerbau itu dihargai 8.000 keping uang. Aduh, anakku, Kainarok. Bagaimana pula ini? Celakalah kita sudah kita minggat saja meninggalkan pungkur, pak, kata Kainarok. Hem, kemana? Dan pula, Kilembong di Dusun Lebak tentu akan menyuruh tukang-tukang pukulnya untuk mencari kita dan kalau kita tersusul, kita akan celaka. Tidak ada jalan lain, kita harus berpisah anakku. Biarlah kita tidak menyuruh kamu pergi dari sini, akan tetapi kami berdua yang akan meninggalkan kamu. Kami harus pergi ke Dusun Lebak untuk menghambakan diri kepada Pak Lurah Lebak, bekerja untuk melunasi hutang dua ekor kerbau itu yang kita hilangkan, Kainarok hampir menangis mendengar ini, akan tetapi dia seorang yang amat tabah dan keras hati. Sejak kecilnya, setelah timbul pengertian, hampir tak pernah dia menangis. Biar dalam perkelahian mengalami babak bundas dan kesakitan, dia tidak pernah menangis, bahkan tidak mau mengeluh. Kini pun hatinya menangis dan ada pula penyesalan besar di dalam hatinya bahwa dia telah membuat celaka ayah ibunya. Akan tetapi dia tidak memperhatikan tangisnya itu. Kalau ayah dan ibu tidak mau pergi bersamaku, biarlah aku pergi sendiri, kemana, Kainarok? Kau hendak pergi kemana anakku? Aku akan pergi mencari uang pengganti kerbau Pak Lurah Lebak katanya dan dia pun larilah meninggalkan rumahnya, Ki dan Yilembong tak dapat menahannya, apalagi. Memang mereka pun harus pergi cepat-cepat berangkat ke Lebak sebelum Pak Lurah mengambil tindakan. Lebih baik mendahulunya menghadap ke Lebak, mengakui kesalahan dan menyediakan tenaga mereka untuk bekerja bakti membayar kerugian yang diderita Pak Lurah. Di dalam sebuah gua yang terpencil sunyi di daerah hutan rabut jalu, duduk seorang laki-laki yang sedang bertapa. Dia bertapa bukan mencari kesaktian, juga bukan mencari kesucian atau kemajuan batin, melainkan dia bertapa karena putus asa. Pria berusia 50 tahun ini bertubuh tinggi kurus, berkumis lebat, sekepal sebelah, matanya tajam agak kemerahan dan sikapnya seperti orang yang suka melakukan kekerasan. Akan tetapi pada saat itu, dia putus asa dan anisibnya hampir sama dengan nasib yang menimpa diri anak belum dewasa Kenarok. Dia telah kalah judih habis-habisan di dusun karuman. Demikian besar kekalahannya sehingga bukan hanya uangnya yang habis, juga semua harta bendanya, rumah dan sawah. Yang tinggal hanya keluarga, dua orang istri dan beberapa orang anak yang tidak sehari pun boleh berhenti makan. Maka, saking bingung dan kesal hatinya, juga putus asa, pergilah dia tanpa pulang lebih dahulu, ke gua rabut jalu yang terkenal angker, keramat dan jarang ada orang berani datang memasuki gua itu. Tekadnya, kalau ditidak memperoleh petunjuk dewa dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi keadaannya, biarlah dia mati di situ. Berprihatin atau bertapa, juga berpuasa, amatlah baik bagi kejernihan batin. Dalam keadaan bertapa, orang tidak memikirkan apa-apa lagi dan batin menjadi kosong, sehingga jernih dan waspada. Berbeda dengan keadaan sehari-hari di mana batin selalu dibisinkan oleh pikiran. Pada hari ketiga setelah Ki Bango Samparan bertapa, pada suatu malam dia teringat kepada Ki Narok. Dia mengenal anak itu karena sama-sama tukang judi. Dan dia pun sudah mendengar desas-desus tentang anak itu bahwa anak itu adalah keturunan Seng H yang berahma. Jarang gak melihat anak seperti itu, masih belum dewasa akan tetapi telah pandai bermain judi, bahkan melawan penjudi-penjudi ulung yang sudah dewasa. Kalau anak itu kalah, hanya karena para penjudi dewasa yang ulung itu menipunya dalam permainan judi. Akan tetapi sesungguhnya anak itu mempunyai bakat yang baik dan juga mempunyai peruntungan yang baik sekali dalam perjudian. Bango Samparan merasa terheran-heran mengapa semalam itu wajah Ki Narok selalu terbayang di depan matanya. Seorang keturunan Seng H yang berahma, mustahil kalau tidak luar biasa dan tidak mendatangkan berkah, demikian disikan hatinya. Setelah malam lewat, pada keesok harinya, pagi-pagi sekali dia sudah keluar meninggalkan gua itu dengan wajah yang cerah, walaupun agak pucat karena perutnya terasa lapar setelah tiga hari tiga malam tidak kemasukan apa-apa. Pikirannya tentang Ki Narok itu dianggapnya sebagai bisikan para dewa. Itulah jalan keluarnya. Dia harus mendekati dan Menggandeng Ki Narok, keturunan Seng H yang berahma. Dan setelah mengisi perut sekedarnya, mulailah dia pergi mencari Ki Narok. Akan tetapi baik di dusun pangkur maupun di cempoko, dia tidak dapat menemukan Ki Narok. Bahkan ia mendengar bahwa orang tua Ki Narok telah menghambakan diri kepada lurah lebak, sedangkan anak itu sendiri entah pergi kemana. Dalam hati penuh keprihatinan Bango Samparan mulai mencari-cari dan akhirnya pada suatu malam, bertemulah dia dengan anak itu di tengah jalan. Bukan menggirang rasa hati Bango Samparan. Perjumpaan ini dianggapnya pula sebagai petunjuk para dewata. Ken Narok, engkaukah itu tergurnya ketika mereka berpapasan di jalan? Paman Bango Samparan? Hendak ke manakah, Paman mencarimu, anakku? Sudah beberapa hari mencarimu ke pangkur dan cempoko, kiranya bertemu di sini, ada keperluan apakah Paman mencari kutanya Ke Narok? Kedua kakinya siap untuk melarikan diri kalau orang ini diutus paka lurah lebak untuk menangkapnya. Bango Samparan bukan seorang bodoh. Dia sudah mendengar tentang kekalahan-kekalahan Ke Narok yang menyebabkan Ki dan Yilembong terpaksa menghambakan diri ke dilebak. Airh, anakku yang baik. Aku sudah mendengar tentang nasibmu yang amat buruk. Aku merasa kasihan kepadamu dan aku sudah bertemu dengan kedua orang tuamu. Mereka menyerahkan engkau kepadaku untuk memelihara dan mendidikmu. Marilah, nak, kau ikut bersamaku ke rumahku dan mulai sekarang engkau kuanggap sebagai anakku sendiri, hampir Ke Narok tak dapat mempercayai pendengarannya sendiri. Dia sudah berkeliaran ke sana-sini, sudah sampai ke dusun Kapundungan, mencari pekerjaan. Akan tetapi siapa memberi pekerjaan kepada seorang anak kecil yang tenaganya belum beberapa kuat? Sering kali dia menderita lapar dan haus, dan hanya betinya yang kuat dan tabah sajalah yang membuat dia masih dapat tertahan. Dan kini, dalam perjalanannya menuju ke dusun Karuman, tiba-tiba saja dia bertemu dengan Ki Bango Samparan, juga seorang penjudi besar, yang tiba-tiba saja menawarkan diri untuk memelihara dan mendidiknya, mengambilnya sebagai anak. Serta mertadia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Terima kasih Paman, terima kasih atas kebaikan hati Paman kepada aku, anak yang malang ini, Paman. Engkau sekarang menjadi anakku, harus menyebut bapak kepadaku, ibu kepada istriku dan saudara kepada anak-anakku kata Bango Samparan dengan girang, membangkitkan Keh Narok dan menggandengnya, membawanya pulang ke Karuman. Ki Bango Samparan mempunyai dua orang istri. Yang pertama bernama Genuk Buntu. Nyigenuk Buntu tidak mempunyai anak, oleh karena itu ketika suaminya membawa pulang Keh Narok menjadi anak angkat, Nyigenuk girang sekali. Apalagi Keh Narok adalah seorang anak yang berwajah tampan dan bertubuh sehat. Tidak kalah oleh anak-anak tirinya. Istri kedua Bango Samparan bernama Tir Toyo dan istri muda inilah yang mempunyai banyak anak. Ada lima orang anaknya, empat pertama laki-laki bernama Panji Bawuk, Panji Kuncang, Panji Kunal dan Panji Kenengkung, sedangkan yang bungsu seorang anak perempuan bernama Cucu Puranti, yang sudah menjadi perawan cilik yang manis, sebaya dengan Keh Narok yang sudah berusia 14 tahun. Entah kebetulan, memang para dewa memberkai Bango Samparan lewat Keh Narok. Buktinya, ketika ada perjudian besar-besaran, Bango Samparan mengajak Keh Narok dan dia pun memperolah kemenangan yang amat besar. Memang tak dapat disangkal bahwa perjalanan hidup manusia ini banyak sekali dipengerui oleh hal-hal yang kebetulan yang dinamakan hal yang kebetulan adalah hal-hal yang terjadi di luar persangkaan kita, di luar perhitungan akal, bahkan kadang-kadang merupakan hal yang agaknya tidak mungkin. Banyak manusia mengalami perubahan hidup yang amat besar hanya karena kebetulan itulah. Dan yang kebetulan ini, yang tak dapat diperhitungkan dengan akal ini, itulah yang mujijat, yang gaib, yang tak terjangkau oleh akal pikiran, seolah-oleh. Sudah ada yang mengeturnya. Padahal, semua yang terjadi itu, betapapun penuh rahasia, sesungguhnya bersumber dari diri pribadi. Ada orang bicara tentang rejeki. Orang boleh mencari makan, boleh mencari uang, akan tetapi rejeki orang tidaklah sama. Seolah-olah pada diri setiap manusia sudah ada takaran dan ukurannya sendiri-sendiri. Betapapun banyaknya kita mendapatkan hasil, kalau memang takarannya hanya segelas kecil, maka selebihnya akan tumpah dari gelas itu, meluap dan meluber akhirnya yang tinggal hanya satu gelas itu saja, entah melalui pembiayaan karena sakit, entah karena kehilangan, kebakaran dan lain lagi. Kalau takarannya itu segentong besar, biar nampak air jeki mengalir sedikit-sedikit, akhirnya akan penuh juga segentong besar karena tidak ada yang tumpah. Dan besar kecilnya takaran atau ukuran inilah yang terletak pada diri sendiri. Dengan kera hidup kita, dengan isi batin kita yang lahir menjadi perbuatan-perbuatan, maka takaran ini bisa saja membesar maupun mengecil. Hasil yang diperoleh bangol samparan dan yang dapat menolong keadaannya yang serba sulit itu membuat dia dan istri pertamanya semakin cinta kepada Kenarok. Akan tetapi, hal ini menimbulkan iri dalam hati para anak istri muda itu, kecuali cucu puranti tentu saja karena setelah berkenalan, segera nampak keakraban antara cucu puranti yang manis dengan Kenarok yang ganteng. Justru keakraban agak mesra inilah yang membuat hati istri muda bango samparan semakin tidak suka. Mulailah terjadi perselisihan dan bentrokan karena Kenarok dalam keluar gaki bango samparan. Sejak kecil Kenarok adalah anak yang miskin, hanya anak keluarga maling. Akan tetapi justru dalam kemiskinannya itu tumbuh suatu keangkuhan yang bukan bersifat kesombongan melainkan harga diri yang tinggi, tidak mau tunduk dan tidak mau merendah terhadap orang lebih kaya. Demikianlah watak Kenarok. Melihat betapa keluarga istri muda ayah angkatnya itu tidak suka kepadanya, pada suatu malam dia minggat dari rumah itu. Kakak Kenarok tiba-tiba terdengar bisikan halus ketika dia sudah meninggalkan rumah itu dengan dam diam, di sebuah jalan tikungan yang sunyi. Dia berhenti dan menoleh. Kiranya cucu Puranti yang memanggilnya dan dia pun membalikan tubuhnya menghadapi perawan remaja itu. Kaukah itu, Puranti? Kenapa kau menyusulku? Katakan saja kepada bapak bango samparan bahwa aku tidak mau lagi kembali ke sana, aku ingin merantau, aku tidak disuruh oleh bapak. Kakang, habis, mau apa kau menyusulku Kakang Arok? Aku mau ikut kalau kau pergi, ikut. Eh, kenapa? Bukankah kau tinggal senang-senang di rumah bersama saudara-saudaramu tapi aku, aku tidak mau kau tinggalkan, Kakang, sesuatu yang aneh terjadi dalam dada Kenarok. Jantungnya berdebar keras dan dia pun melangkah maju. Puranti, kenapa begitu Kakang, aku akan bersedih kalau kau tidak ada. Aku, aku senang sekali bersamamu, Kakang Arok, dan anak itu pun menangis. Kenarok merangkulnya dan cucu Puranti menangis di pundaknya. Kenarok mengelus rambut yang panjang halus itu. Aku pun suka kepadamu, Puranti. Akan tetapi aku harus pergi merantau. Tak baik aku makan nasi orang begitu saja tanpa bekerja yang berarti. Aku akan merantau mencari pekerjaan, dan kalau kelak aku sudah menjadi orang yang berhasil, aku akan datang, menjumpaimu, benar, Kakang. Dan kau akan mengajakku untuk hidup bersamamu. Kenarok terkejut. Hidup, bersamaku? Maksudmu, maksudmu menjadi, istriku dari atas dada Kenarok. Darah itu mengangkat mukanya memandang. Kedua pipinya masih basah. Ia mengangguk. Apa engkau tidak mau, Kakang? Katakanlah engkau suka padaku. Ya, aku suka, tapi, ah, bagaimana nanti sajalah, Puranti. Pendeknya, aku berjanji bahwa kelak aku akan menjemputmu, kau tidak akan lupa kepada ku tanya darah itu manja. Aku lupa padamu. Ah, siapa bisa melupakan perawan manis seperti engkau ini dan entah apa yang menggerakan, tahu-tahu Kenarok menundukkan mukanya dan bibirnya menyentuh bibir gadis itu, hidungnya menyentuh pipi. Akan tetapi hanya sebentar saja lalu diangkatnya lagi mukanya yang menjadi merah dan dadanya gemetar. Kenapa, Kakang? Lagi, Kakang bisik cucu Puranti. Kenarok tidak menjawab, lalu kini mencium dengan hidungnya pada pipi kedua gadis itu dengan penuh kasih sayang, lalu melepaskan pelukannya. Aku pergi, Puranti dan seperti dikejar setan dia pun lari dari situ. Kakang Arok Puranti berteriak mengejar, akan tetapi Kenarok tidak peduli dan berlari semakin cepat sampai lenyap dan gadis itu tidak mampu mengejarnya lagi, melainkan menangis dan pulang memberi laporan bahwa Kenarok telah minggat. Setelah lari agak jauh, Kenarok berhenti. Napasnya terengah-engah, bukan karena lari tadi melainkan hal lain. Dia merasa terheran-heran dan tidak sadar bahwa dia mulai menginjal ahil balik, masa remaja yang mulai dewasa, sudah menginjak masa birahi Kenarok yang melarikan diri itu sampai ke dusun Kapundungan. Hari sudah siang ketika memasuki dusun itu dan di sebuah tegalan yang sunyi dia melihat sebuah perkelahian. Seorang pemuda remaja sedang dikeroyok olah enam pemuda lain, bahkan di antara para pengeroyok itu ada yang sudah besar dan dewasa. Akan tetapi anak yang bertubuh tinggi kurus itu melakukan perlawanan dengan gigih. Pakainya sudah robek-robek dan tubuhnya sudah babak belur, akan tetapi dia masih terus melawan pengeroyokan enam orang itu. Tangkap di ahantam saja pencuri itu mentang-mentang anak pini sepuh desa mau mencuri milik orang saja biarpun Kenarok mendengar ucapan-ucapan itu yang menyatakan bahwa anak yang sedang dikeroyok itu agaknya mencuri sesuatu, namun jiwa keadilannya memerontak melihat seorang anak dikeroyok begitu banyak orang. Apalagi kalau hanya mencuri, dia sendiri pernah melakukannya karena dia pun anak pencuri. Maka timbul jiwa setia kawan. Dan tanpa banyak cakap lagi Kenarok terjun ke gelanggang perkelahian iu membela anak tinggi kurus. Semua anak yang mengeroyok tidak mengenal Kenarok, akan tetapi Kenarok yang tadi sudah memungut sepotong kayu dan kini mengamuk, mengejutkan dan membuat mereka gentar Karena di antara mereka ada yang terkena pukulan di kepalanya sampai benjol-benjol dan larilah mereka berhamburan meninggalkan Kenarok dan anak yang tadi dikeroyok. Terima kasih, kawan, kata anak tinggi kurus itu sambil tersenyum. Kenarok merasa semakin suka. Anak ini tabah sekali, pikirnya. Sudah pakaiannya robek-robek, badannya babak belur, hidungnya dan bibirnya berdarah, masih dapat tersenyum dan berterima kasih padanya. Tidak mengapa sobat. Sebetulnya kau mencuri apa sih sampai mereka itu begitu marah mengeroyokmu. Wajah pemuda kurus itu berubah agak khawatir dan sampai lama dia tidak menjawab. Hanya memandang wajah Kenarok penuh selidik. Melihat ini, Kenarok tertawa. Jangan khawatir, aku pun kadang-kadang mencuri kalau terpaksa dan kalau kelaparan, wajah pemuda itu nampak lega dan tersenyum kembali. Aku tidak kelaparan dan keluarga ku cukup mampu. Ketahuilah bahwa ayahku adalah Kia Geng Sageng Geng, Buyut, Ketua Dusun, Di Sageng Geng, Kenarok membelalakan matanya. Wah ini baru namanya aneh sekali. Anak seorang Buyut kok nyolong. Apa sih yang kau curi? Aku mencuri bukan karena kelaparan akan tetapi karena tidak dapat menahan keinginan mulutku. Aku mencuri ini dia lalu lari kebalik semak dan keluar kembali membawa sebuah paha kambing yang sudah dikuliti, paha yang gemuk bergajih. Hahaha Kenarok tertawa bergelak. Aku setuju 100% kau mencurinya. Baru melihatnya saja sudah keluar air liurku. Mari kita cepat panggang dan makan bersama. Sobat baik keduanya tertawa cekikikan dan segera membuat api unggun dan memanggang paha kambing itu lalu makan bersama tanpa banyak cakap lagi. Setelah merasa puas, kenyang dan paha itu tinggal tulangnya saja, barulah ia bertanya, Sobat yang gagah, siapakah engkau namaku Kenarok, dan namaku Tito, panjangnya Panji Tito, namamu gagah seperti orangnya. Kau berani menghadapi pengeroyokan enam orang tanpa lari, sungguh gagah sekali, kau lebih gagah lagi. Setelah kau mengamuk dengan kayu itu, tikus-tikus itu lari tunggang-langgang, Hahaha, Panji Tito tertawa girang lalu disambungnya, Eh, Kenarok, engkau dari mana dan hendak ke manakah? Di mana rumahmu rumahku Kenarok mementangkan kedua tangannya sambil berdiri tegak dengan kedua kaki terentang. Semua inilah rumahku, lihat, langit itu atapku. Tanah ini lantai rumahku, pohon-pohon dan gunung-gunung itu dinding rumahku. Panji Tito tertawa geli. Wah, katakan saja engkau ini seorang gelandangan yang tak mempunyai rumah. Eh, Kenarok, kalau begitu, mari ikut saja dengan aku. Akanku hadapkan kau kepada ayahku dan akanku minta agar dia suka menerimamu. Tentu saja ini sangat menyenangkan hati Kenarok dan berangkatlah kedua orang pemuda itu menuju ke rumah Panji Tito di Dusun Sagenggeng, sebuah dusun yang agak jauh juga dari tempat itu. Ki Ageng Sahoyo, yaitu pini sepuh Dusun Sagenggeng menerima Kenarok dengan senang hati. Anaknya, Panji Tito, dikabarkan nakal di luaran maka ia mengharap agar Kenarok, pemuda yang nampaknya pendiam dan cerdik itu, akan dapat menemaninya dan membawanya menjadi seorang anak yang baik. Sama sekali dia tidak menduga bahwa Kenarok adalah anak seorang pencuri, bahkan seorang penjudi besar. Dia seolah-olah memasukkan seekor harimau untuk menghajar seekor kucing. Di Dusun Sagenggeng itu terdapat seorang pendeta yang berjuluk Begawan Jumantoko seorang kakek yang usianya sudah 50 tahun lebih dan terkenal sebagai seorang ahli sastra, juga ahli pencak silat yang sakti mandraguna. Begawan ini hanya mempunyai sebuah cacat saja, yaitu dia suka sekali kepada wanita yang cantik sehingga sudah terkenalah kalau ada wanita yang cantik berguru kepadanya tentu wanita itu akan digodanya dan akhirnya, berkat kepandainya dan kesaktiannya, wanita itu menjadi kekasihnya. Di padepokannya yang luas itu entah terdapat berapa wanita-wanita muda yang menjadi murid, juga pelayan, juga kekasihnya. Namun karena pendeta itu memang pandai dan suka menolong orang, wanita-wanita itu dengan rela menyerahkan diri kepada pendeta itu, bukan karena paksaan. Begawan Jumantoko ini memang bukan sembelarangan orang. Dia masih terhitung kadang, saudara seperguruan, dari panembahan pronosidi yang bertapa di lereng gunung Anjas Moro, dan sungguhpun dalam hal ilmu kanuragan dan kesaktian dia belum dapat menandingi kakak seperguruannya itu, namun dalam hal sastra dia jauh lebih menang. Setelah Keh Narok menjadi anak angkat Ki Ageng Sahono, Pini Sepuh Dusun Sagenggeng, Ki Ageng Sahono lalu membujuk putranya untuk suka menjadi murid dan mengabdi kepada begawan Jumantoko. Sudah berkali-kali dia membujuk tapi anak itu tidak suka berguru kepada kakek yang gila perempuan itu. Akan tetapi setelah kini Keh Narok menemaninya, akhirnya Panji Tito mau juga menerima bujukan itu. Keh Narok sendiri merasa gembira bukan main ketika diajak pergi berguru. Dia memang ingin memperlihatkan bahwa dia sesungguhnya keturunan Sengh yang berahma, pandai dan sakti, tidak kalah oleh orang lain. Demikanlah, mulai hari itu, mereka berdua diterima menjadi murid dan atau cantrik dari begawan Jumantoko yang tentu saja merasa girang memperoleh bantuan tenaga dua orang pemuda yang akan meringankan pekerjaan para pelayan atau muridnya. Dan di tempat inilah, berbeda dengan Panji Tito yang tidak suka berdekatan dengan wanita genit, Keh Narok menjadi semakin dewasa dan cepat matang berkat asuhan dan bimbingan para murid perempuan yang cantik-cantik dan genit-genit itu Uangger, Joko Handoko, bukan begitu caranya melakukan jurus itu. Masih kurang isi, karena yang kau mainkan itu hanya kulitnya saja, hanya nampak indah namun tanpa memiliki daya serang yang besar. Lihat pohon di depanmu itu hanya bergoyang daunnya saja. Ucapan itu keluar dari mulut panembahan pronosidi yang duduk bersilah di atas batu hitam, sedangkan di depannya, seorang pemuda yang berkulit kuning putih dan berwajah tampan sedang memperlihatkan latihan ilmu pencak silat. Sejak tadi, panembahan itu hanya menonton saja, kadang-kadang mengangguk-angguk karena cucunya ini ternyata telah mampu mewarisi hampir seluruh ilmu pencak silat yang diajarkannya semenjak anak itu masih kecil sekali. Joko Handoko adalah cucunya, putra dari anak perempuannya, Diah Kanti. Seperti yang kita ketahui, ayah anak ini adalah mendiang ginan toko yang tewas ketika anak itu masih dalam kandungan ibunya. Oleh panembahan pronosidi, Diah Kanti yang menjadi janda itu diajak pulang ke padepokannya di lereng pegunungan Anjas Moro. Setelah anak itu telahir, oleh kakeknya diberi nama Joko Handoko dan anak ini memang tampan sekali, seperti mendiang ayahnya. Karena menerima gemblengan dari kakeknya sendiri penuh kasih sayang, apalagi karena memang Joko Handoko memiliki bakat yang amat baik, Maka setelah kini berusia 18 tahun, Joko Handoko telah menjadi seorang pemuda yang sakti mandraguna, Bukan hanya pandai memainkan jurus-jurus sampuh dari pencak silat aliran hati putih dari kakeknya, Akan tetapi juga memiliki kekuatan sakti di dalam tubuhnya berkat latihan semadi dan bertapa. Akan tetapi diam-diam dia merasa penasaran karena hanya mendengar bahwa ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih dalam kandungan tanpa diketahuinya apa sebab kematiannya karena baik ibunya maupun kakeknya tidak pernah bercerita tentang kematian ayahnya itu. Eh yang panembahan, jurus yang paling akhir yang berikan kepada saya ini memang sukar bukan main, Pemuda itu mengakhiri gerakan silatnya dan menyeka keringat yang membasahi leher, dada dan mukanya. Seng panembahan tersenyum dan mengelus jenggotnya yang sudah putih semua walaupun usianya baru 60 tahun. Ketika dia tersenyum, nampak bahwa giginya masih utuh dan putih bersih, tanda bahwa panembahan ini menjaga baik-baik kesehatan tubuhnya. Angger, cucuku, jangan merasa heran kalau jurus itu tidak mudah, karena jurus itu, walaupun pada dasarnya masih bersumber kepada aliran hati putih, Yaitu aliran silat kita, akan tetapi jurus itu adalah ciptaanku sendiri yang kuberi nama jurus Nogo Pasung Nogo Pasung, pemuda itu terperanjat. Eh yang, bukankah Nogo Pasung itu nama keris pusaka milik ibu yang katanya merupakan peninggalan dari ayah, Dan ciptaan atau mempaan dari eh yang empu gandring kakek itu menarik napas panjang. Tidak keliru, Joko Handoko. Eh yangmu empu gandring adalah seorang empu yang sukar dicari tandingannya di jagad raya ini dalam keahliannya membuat keris pusaka. Karena aku sendiri merasa tidak ada sekuku hitamnya dibandingkan dengan diadalam hal pembuatan keris, Maka aku mencoba untuk mengimbangi keampuhan keris yang telah diberikan kepada ibumu untuk kelak menjadi milikmu itu Dengan sebuah jurus yang kuberi nama Nogo Pasung, tentu saja Joko Hamdoko merasa gembira bukan main. Wah, pantas sekali begitu sukar kiranya menguasai jurus ini. Eh yang, kiranya eh yang sengaja membuatkan untuk saya, selama hampir setahun aku mutih, makan nasi dan air putih saja, baru berhasil. Dan engkau pun baru berlatih selama tiga bulan. Sedikitnya setahun baru engkau akan mampu menguasai jurus ini. Itu pun harus kau lakukan dengan jalan mutih dan juga berpuasa sepekan sekali, hal itu sudah kutaati dan saya lakukan sejak mempelajarinya, eh yang akan tetapi. Hasilnya ternyata menurut yang masih kurang memuaskan. Jurus itu dapat dimainkan dengan tangan kosong sebagai pengganti keris, juga tentu saja amat tepat kalau dimainkan dengan menggunakan keris, terutama keris Kiyai Nogo Pasung sendiri. Belajarlah dengan giat, latihlah jurus itu dengan tekun dan perkuat batinmu. Berbanyak sama di menghimpun tenaga batinmu, kurangi makan dan tidur, baik, eh yang, akan saya taati perintah eh yang. Akan tetapi eh yang, kalau boleh saya memohon, kakek itu memandangnya dengan tersenyum. Apakah yang kau inginkan, cucuku saya masih penasaran karena selama tiga bulan ini saya sudah berlatih dengan sekuat tenaga. Kalau sampai sekarang masih belum baik hasilnya, lalu sampai yang bagaimanakah baiknya, eh yang. Sudilah yang memperlihatkan kepada saya jurus itu sampai pada puncak kesempurnaannya. Hehehe, orang muda selalu memang ingin tahu. Akan tetapi memang demikianlah seharusnya. Kalau orang muda tidak memiliki keinginan tahu yang besar untuk mengerti segala hal di dunia ini, maka hidupnya seperti mandek dan dia seperti sudah mati sebelum hayat meninggalkan badan. Hanya, kau nakal sekali, aku yang sudah setua ini masih disuruh menjual lagak. Hahaha tapi, eh yang. Yang melihat hanya saya sendiri, tidak ada orang lain lagi, mana bisa dibilang menjual lagak. Nah, nah, di sini letak kekuranganmu, cucuku. Jangan terlalu membiarkan dirimu terseret oleh suatu arus yang menyita seluruh kewaspadaanmu sehingga engkau tidak melihat datangnya dua orang menuju ke sini. Kakek itu memandang arah kiri dan Joko Handoko juga memandang. Ibu serunya, akan tetapi seruan yang disertai wajah gembira itu tiba-tiba saja ditahannya ketika dia melihat bahwa ibunya tidak datang sendirian, melainkan bersama seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, seorang pria yang dalam usia setengah tua itu masih nampak gagah dan tampan, dengan pakaian sebagai seorang pria, dengan sikap yang ramah dan senyumnya selalu menghias wajahnya yang tampan. Ah, Raden Pringgoloyo, sudah lamakah Raden mengunjungi pada pokan kami yang sederhana ini? Baik-baik saja kah keadaan Raden pria yang bernama Raden Pringgoloyo itu tersenyum, melirik ke arah dia kanti lalu menoleh kepada Joko Handoko yang masih berdiri dengan kepala menunduk. Terima kasih paman, dengan berkah dan doa restu paman panembahan, saya berada dalam keadaan selamat dan semoga paman sudi menerima sembah bakti saya. Paman selalu menyebut pada pokan ini sederhana, buruk dan sebagainya, padahal yang saya kunjungi bukanlah pada pokannya, melainkan orangnya, paman. Saya baru saja tiba dan kebetulan bertemu di ajeng kanti di luar pintu pada pokan, lalu dia menoleh kepada Joko Handoko. Wah, keringatmu masih membasahi tubuh. Agaknya engkau baru saja berlatih. Sudah. Memperoleh kemajuan pesat, anakku Handoko makin sebal rasa hati Handoko mendengar sebutan anak, mengingatkan bahwa orang ini akan menjadi ayah tirinya. Ibunya sudah mengambil keputusannya untuk menerima pinangan Raden Pringgoloyo ini, menjadi istri kedua, dan kakeknya juga sudah menyetujuinya. Akan tetapi dia sendiri, yang tidak pernah ditanya pendapatnya, diam-diam merasa iri dan tidak senang. Bagaimana ibunya, seorang yang begitu lama menjanda, kini tiba-tiba saja ingin kawin lagi, dan menjadi istri kedua? Akan tetapi karena ditanya, dan karena dia sejak muda sekali sudah diajar sopan santun oleh heyangnya, lalu menjawab, lumayan saja, paman, tidak seperti biasanya, Raden berkunjung begini pagi, biasanya di waktu senja. Apakah hanya akan anjang sono ataukah ada keperluan lain? Raden tanya panembahan pronosidi dengan suaranya yang selalu halus dan sabar. Pertama untuk beranjang sono, dan kedua kalinya juga ada keperluan, paman panembahan. Saya datang untuk memohon persetujuan paman agar diperkenankan mengajak diajeng dia ganti ke Kadipatan hari ini karena saya akan memperkenalkan kepada keluarga saya, sebelum pernikahan dilangsungkan dengan resmi, wajah kakek itu nampak berseri. Ah, suatu tindakan yang bijaksana sekali, Raden. Akan tetapi perjalanan dari sini ke Kadipatan bukan dekat, kami mau naik kuda, ayah, kata dia ganti cepat. Ia adalah seorang keturunan pendekar sakti, biarpun wanita, ia memiliki kesaktian dan juga kesigapan. Menunggang kuda bukan merupakan hal yang sukar atau asing baginya. Jadi kau telah membawa dua ekor kuda, Raden. Baiklah, hati-hati di jalan dan jangan terlalu malam pulangnya nanti, dia ganti lalu menghampiri Joko Handoko dan mengelus kepala anaknya. Handoko, ibu mau pergi dulu ke Kadipatan. Engkau minta dibawakan oleh-oleh apakah, anakku kalau ibu hendak pergi, pergilah saja, aku tidak ingin dibawakan apa-apa ibu. Terima kasih, kata Joko Handoko dan dia pun mulai bersilat lagi untuk latihan tanpa memperdulikan ibunya dan calon ayahnya itu. Ibunya saling pandang dengan calon suaminya, lalu tersenyum asam dan berpemit dari ayahnya. Tak lama kemudian terdengar derap kaki dua ekor kuda yang membalap keluar dari padepokan, menuruni lereng gunung Anjas Moroar menuju Kadipatan Wonoselo, di mana Radeng Pringgoloyowa adalah keponakan dari Adipati di Wonoselo. Setelah derap kaki kuda itu tidak terdengar lagi, barulah panembahan pronosidi menegur cucunya. Joko Handoko, hentikan latihanmu. Ayang mau bicara denganmu sebentar, pemuda itu menghentikan silatnya dan duduk bersimpuh di atas rumput, di depan batu hitam. Ada perintah apakah, ayang aku ingin bicara denganmu tentang ibumu, cucuku. Wajah yang biasanya ceria dan penuh senyum itu kini menjadi muram. Apalagi yang hendak dibicarakan, ayang? Ibu akan menikah lagi dengan Radeng Pringgoloyo keponakan Seng Adipati di Wonoselo, dan ayang sudah memberi restu. Mau apalagi sungguh pahit sekali nada yang terkandung di dalam ucapan sederhana itu dan Seng Panembahan menarik napas panjang, akan tetapi tetap tersenyum. Joko, baru saja aku melihat sikapmu tadi yang tak ramah terhadap ibumu dan terhadap Radeng Pringgoloyo, hal itu menunjukkan bahwa engkau pada hakikatnya tidak setuju kalau ibumu menikah dengan dia. Bukankah demikian, cucuku ampun, ayang? Saya hanya anak-anak tidak tahu apa-apa. Akan tetapi sesungguhnya, saya kira tidak patut kalau ibu menikah, baik dengan Radeng Pringgoloyo maupun dengan pria manapun juga suaranya berapi-api, tanda bahwa ucapan itu merupakan pendaman perasaan di dalam hatinya yang selama ini ditekan taannya. Kakek itu mengengguk-angguk, maklum apa yang terpendam di dalam hati cucunya. Cucuku, kenapa engkau berpendapat demikian tentu saja, ayang? Sejak saya dalam kandungan ayah kandung saya telah meninggal dunia dan bagaimana dia meninggal dunia, masih belum saya ketahui sebabnya karena agaknya ibu maupun ayang masih merahasiakannya. Tak mungkin ayah mati begitu muda tanpa sebab. Dan sekarang, setelah ibu menjadi janda selama 18 tahun, tiba-tiba saja ibu hendak kawin lagi, menjadi selir. Bukankah hal itu amat memalukan-memalukan? Malu kepada siapa? Cucuku malu kepada orang-orang tentu saja, ayang, ee, ladalah. Mengapa begini aneh pendapatmu, cucuku? Urusan kawin adalah urusan pribadi antara dua orang. Kenapa harus ada rasa malu kepada orang lain? Apakah kehidupan kita, termasuk pernikahan, harus diatur oleh orang-orang lain? Siapa yang berhak mengatur dan menentukan memang, merupakan urusan pribadi dan diri sendiri yang mengatur dan menentukan. Akan tetapi ada pendapat umum bahwa janda yang sudah tua, tidak patut kawin lagi. Dan andai kata tidak malu kepada orang lain, setidaknya juga malu kepada diri sendiri. Wah-wah-wah, lebih aneh lagi ini, cucuku. Orang harus malu kepada diri sendiri kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik, kalau dia melakukan sesuatu yang jahat dan jahat ini berarti merugikan orang lain, bagaimana ia harus malu terhadap diri sendiri? Ampun, ayang, bukan saya ingin berbantah-bantahan dengan ayang atau tidak mentaati petunjuk ayang. Akan tetapi, setidaknya ibu harus merasa bahwa sayalah orang yang dirugikan kalau ibu menikah lagi. Aha. Begitukah? Ah, jadi itukah gerangan yang membuat engkau tidak senang hati, dan menggangap ibumu melakukan sesuatu yang salah, yang jahat karena merugikan dirimu? Sekarang jelaskan, kerugian apakah yang kau derita dengan kawinnya ibumu dengan Raden Pringwojoyo? Cucuku suara panembahan itu masih penuh dengan kehalusan sehingga cucunya tidak merasa dimarahi dan tidak menjadi gugup atau takut. Tentu saja saya rugi karena menjadi anak tiri bukankah malah menguntungkan karena engkau mendadak saja, engkau yang sudah tidak mempunyai seorang ayah, tiba-tiba kini mempunyai seorang ayah, walaupun ayah tiri, ayah tiri mana bisa menggantikah ayah kandung, ayang? Ayah tiri, mana ada yang baik calon ayah tirimu itu, Raden Pringwojoyo, adalah seorang yang baik, cucuku. Kalau aku tidak yakin akan kebaikannya, mana mungkin aku merestui rencana perkawinan mereka? Dia pernah menjadi muridku ketika masih muda, aku tahu ataknya. Dan ingatlah, ayah kandung sendiri belum tentu baik, cucuku pendepak itu termangu, teringat akan keadaan mantunya, Ginantoko, seorang yang biarpun tadinya amat baik, kemudian menjadi seorang matuk keranjang yang mendatangkan banyak permusuhan dan bencana. Maksud, ayang, apakah mendiang ayah kandung saya tidak baik? Kakek itu sudah terlanjur bicara dan memang kini dianggap sudah saatnya untuk memperkenalkan cucunya kepada mendiang ayahnya, karena Joko Handoko sudah berusia 18 tahun, sudah cukup dewasa. Maka dengan suara tenang, dengan halus dan sabar, kakek itu bercerita tentang petualangan Ginantoko sampai kemudian dia meninggal di tangan musuhnya. Sejak tadi Joko Handoko mendengarkan dengan wajah yang tidak berubah. Memang pemuda itu sudah menerima gemblengan yang hebat dari ayangnya sehingga apa yang terasa di hatinya tidak samapi mengguncang batin dan tidak nampak pada wajahnya. Setelah ayangnya selesai bercerita, barulah dia berkata, Jadi, pembunuh mendiang ayah kandung saya adalah Kibragolo, ketua sabuk tembagia dari lembah Gunung Kawi, ayang benar, akan tetapi dia tidak mampu menewaskan ayahmu kalau saja dia tidak mempergunakan keris pusaka yang dipinjamnya dari ayahmu empu gandering, yaitu keris pusaka Nogopasung, apa kini pemuda itu terkejut akan tetapi segera dapat menguasai hatinya. Jadi keris pusaka peninggalan ayah itu, keris itu malah yang telah membunuh ayahku dengarlah baik-baik, cucuku. Mendiang ayahmu, Ginantoko, telah menjadi hamba nafsunya sendiri. Dia mengejar-ngejar wanita, bahkan tidak segan-segan mempermainkan wanita yang sudah menjadi bini orang. Dia merayu dan mencinai istri Kibragolo, dan itulah sebabnya maka terjadi permusuhan sehingga ayahmu tewas di ujung keris Nogopasung. Akan tetapi bersama dengan darah ayahmu, keris itu pun ternoda darah Galusari, sehingga percampuran darah pria dan wanita itu tidak dapat lenyap dan tetap menodai keris pusaka itu. Galusari Yaa, istri Kibragolo sendiri, ahaha kini Joko Handoko termangu-mangu, kehilangan akal. Ayahnya memang bersalah dan agaknya banyak hal yang perlu dibuat penasaran kalau Kibragolo membunuh ayahnya, bahkan orang itu telah kehilangan istrinya pula. Akan tetapi yang membuat dia penasaran, kenapa justru keris Nogopasung itu yang membunuh ayahnya? Bukankah keris itu ciptaan empu gandering, dan bukankah ayah kandungnya itu keponakan dan murid empu gandering sendiri? Eyang, apakah eyang empu gandering demikian marah kepada mendiang ayahku sehingga beliau menyerahkan keris pusaka itu kepada Kibragolo agar ayah dapat dibunuhnya Haus? Jangan bicara yang bukan-bukan, cucuku. Eyangmu empu gandering adalah seorang sakti mandraguna dan arif bicaksana. Semua itu sudah dikehendaki yang maha wisusa, tidak ada dosa tak terhukum dan segala hal yang kebetulan itu hanya nampaknya saja kebetulan, akan tetapi sesungguhnya sudah ada yang mengaturnya. Karena itu, semua ini ku ceritakan kepadamu agar engkau mengerti duduknya perkara. Kalau tidak, dan engkau mendendam kepada Kibragolo yang membunuh ayahmu, hal itu berarti engkau hendak membela yang bersalah, cucuku. Dan kini engkau tentu maklum betapa lama ibumu menderita. Ibumu telah menahan derita selama belasan tahun. Biarpun banyak sekali pria yang datang meminang, ibumu selalu menolak karena mengingat bahwa engkau masih kecil. Ibumu tidak ingin menyerahkan pendidikanmu ke dalam tangan ayah tiri. Akan tetapi, sekarang engkau telah dewasa dan ibumu hanya seorang manusia biasa saja, yang membutuhkan kasih sayang seorang pria. Apakah engkau kini tega hati untuk mencegah ibumu menikmati hidupnya setelah belasan tahun merana Joko Handoko menundukan mukanya? Setelah mendengar cerita ayahnya, pandangannya tentu saja berubah. Dia merasa terharu sekali dan dapat membayangkan betapa berat beban batin ibunya karena perbuatan ayah kandungnya yang memalukan itu sehingga mengakibatkan ayah kandungnya tewas. Setelah mendengar semua cerita yang saya tidak berani apa-apa lagi, yang memang itu telah cukup lama menderita. Dan kalau sekiranya sekarang, dengan menjadi istri Paman Pringgojoyo, ibu menemukan kebahagiaan, saya tidak akan berani menghalanginya. Kakek itu tersenyum, mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya yang panjang. Nah, kalau ucapanmu itu keluar dari lubuk hatimu, barulah benar, cucuku. Tidak benar kalau seorang menentukan jalan hidup orang lain, apapun hubungannya dengan orang lain itu. Setiap orang manusia memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri karena ia memiliki pendapat dan seleranya sendiri yang hanya dapat ia sendiri rasakan. Apalagi dalam hal memilih jodoh. Sudahlah, sekarang mari hentikan percakapan tentang ibumu dan mari kita berdoa saja kehadirat yang agung. Semoga ibumu akan memperolah kebahagiaan di samping Raden Pringgojoyo. Dan mari kita lanjutkan tentang ilmu silat yang sedang kau pelajari. Baik, yang jawab pemuda itu dengan wajah berseri dan perubahan pada wajahnya ini melegakan hati Seng Begawan karena menunjukkan bahwa tidak ada lagi ganjalan di dalam hati pemuda itu mengenai urusan ibu kandungnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran jurus Nogo Pasung. Seperti engkau ketahui dan sudah kau pelajari dengan baik, inti dari ilmu silat aliran hati putih kita adalah ilmu silat Nogo Credo. Ilmu silat kita bersumber kepada gerakan-gerakan seekor naga. Jurus Nogo Pasung ini juga bersumber pada ilmu silat Nogo Credo kita, akan tetapi merupakan jurus yang khas dan amat cocok kalau dimainkan dengan sebat tangkeris, terutama Nogo Pasung sendiri. Gerakan tadi memang sudah baik, akan tetapi kebaikan yang kau peroleh itu hanya sampai pada kulitnya saja. Engkau belum menguasai tenaga intinya. Hanya dengan pengorahan tenaga sakti dari dalam tubuh dengan gerakan tertentu saja yang dapat membuat gerakanmu menjadi sempurna, Eang, saya mohon yang memberi petunjuk agar lebih mudah bagi saya untuk menangkapnya. Berilah contoh, Eang, hahaha, sudah setua ini aku harus berlagak? Akan tetapi baiklah. Nah, kau lihat baik-baik pohon di depan itu, pendeta itu lalu menghampiri sebatang pohon yang besarnya sebadan orang dewasa. Dia berhenti dalam jarak 2 meter dari pohon itu, kemudian dia pun memasang kuda-kuda jurus Nogo Pasung. Tubuh yang kurus tua itu nampak kokoh dan mantap sekali ketika dia memasang kuda-kuda yang khas itu. Kaki kirinya di depan, lutut ditekuk, kaki kanan terjulur ke belakang dengan lurus dan hanya ujung jari kaki kanannya saja yang menyentuh tanah, jari-jari lainnya terangkat, tangan kiri melintang di depan dada dengan jari-jari terbuka membentuk cakar naga, tangan kanan terlentang menempel pinggang dengan jari-jari membentuk cakar naga pula, muka menghadap ke depan, mat mencorong dan mulut terbuka. Inilah kuda-kuda Nogo Pasung yang telah dilatih selama berbulan-bulan oleh Joko Handoko. Ketika melihat kakeknya memasang kuda-kuda, Joko Handoko memandang dengan metu yang tidak pernah berkedip, penuh perhatian dan dia pun dapat melihat bahwa pengaturan pernapasan dari hidung dan mulut setengah terbuka itulah yang belum dikuasainya dengan benar. Seperti pernah diajarkan oleh kakeknya, untuk menghimpun tenaga dalam jurus ini dia harus menghirup hawa dari hidungnya sebanyak tiga kali, dan mengeluarkannya dengan halus melalui mulut tiga kali. Melihat kakeknya bernapas, dan kini dia tahu bahwa dia telah membuang napas melalui mulut terlampau banyak. Kiranya tenaga yang terkumpul oleh isapan napas itu menghimpun hawa murni dalam tubuhnya yang siap dipergunakan. Untuk digerakkan dalam pukulan jurus Nogo Pasung. Heiik terdengar kakek itu mengeluarkan bentakan dan tubuhnya menerjang ke depan, kedua lengannya yang membentuk cakar naga itu bergerak-gerak dengan cepat. Terdengar bunyi desir angin keluar dari kedua telapak tangannya, menyambar ke arah pohon di depan. Krak, beruuk. Krak, pohon itu pun tembang, pecah dan patah di tengah-tengah batangnya. Joko Handoko memandang kagum dan kakek itu sudah berdiri tegak dan memejamkan kedua mata, mengatur pernapasannya. Dia sudah terlalu tua untuk mengeluarkan tenaga yang sedemikian besarnya. Hebat sekali, ayang, kata Joko Handoko setelah kakeknya membuka mata kembali. Kakek itu tersenyum lebar. Kalau sudah menguasai jurus ini benar-benar, karena engkau masih muda dan tenagamu lebih besar, maka akibatnya akan lebih hebat lagi. Hanya, engkau tentu tahu bahwa jurus ini hanya merupakan jurus terakhir untik memela diri saja dan jangan sekali-kali kau pergunakan kalau kau tidak terpaksa untuk menyelamatkan diri. Jurus ini kuciptakan bukan untuk membunuh orang, Cucuku, saya mengerti, ehang, sekarang ambil keris pusaka Nogo Pasung. Pemuda itu lalu berlari memasuki pondok dan ketika dia keluar kembali, dia telah membawa keris yang tersembunyi dalam sarung keris pusaka sederhana. Keris itu panjang dan ketika panembahan pronosidi mencabutnya, keris lekuk kelima belas itu mengeluarkan sinar menyeramkan. Di ujungnya masih terdapat noda hitam, bekas darah ginam toko dan galuh sari. Bergidik juga Joko Handoko melihat keris pusaka yang tidak pernah dihunusnya itu karena ia tahu bahwa darah di ujung keris itu adalah darah ayah kandungnya. Kalau engkau menggunakan keris ini untuk memainkan jurus Nogo Pasung akibatnya akan lebih hebat bagi lawan. Nah, sudah kepalang tanggung aku memberi petunjuk. Kau lihat aku memainkan keris ini, bukan main gembiranya hati Joko Handoko. Dia melihat kakeknya memasang kuda-kuda seperti tadi, hanya bedanya, kalau tadi tangan kanan membentuk cakar naga, kini tangan itu memegang keris Nogo Pasung yang terhunus, keris itu menuding ke depan lurus, sejurus dengan lengan kanan. Mulailah kakek itu bersilap dengan keris, gerakannya lambat dan mantap, akan tetapi ketika dia menutup gerakan jurus itu, dia mengeluarkan bentakan dan keris Nogo Pasung itu menciptakan gulungan sinar yang amat menyilaukan mata. Sinar itu menerjang ke depan. Terak terdengar suara nyaring di susul bunga api berpijar menyilaukan mata dan ketika kakek itu menarik kembali tubuh dan kerisnya, ternyata sebongkah batu besar telah pecah berantakan terkena tusukan keris di tangan kakek itu. Bukan main Joko Handoko memuji dan mulai saat itu, dia pun berlatih semakin tekun dan giat sekali. Sampai setahun lamanya dia berlatih siang dan malam di bawah pengawasan yang keras dari kakeknya dan akhirnya pemuda ini dapat menguasai jurus Nogo Pasung dengan baik sekali dan ketika panembahan pronosidi mengujinya, maka hasil yang diperoleh pemuda itu masih lebih hebat daripada yang pernah diperlihatkan Seng Panembahan sendiri. Sementara itu, dia kantit telah resmi menjadi istri Raden Pringbojoyo dan diboyong ke Wonoselo. Perayaan pernikahan dilakukan secara sederhana sekali, karena bagaimanapun juga, dia kantit hanya menjadi selir ketiga dari Raden Pringbojoyo. Pada zaman itu, menjadi selir ketiga dari seorang bangsawan seperti Raden Pringbojoyo merupakan suatu hal yang sama sekali tidak mendatangkan rasa malu, bahkan sebaliknya, seorang wanita akan menjadi bangga karena ia merasa derajatnya terangkat setelah menjadi selir seorang bangsawan. Dan bagi dia kantit, bukan derajat ini yang dipentingkan benar, melainkan karena ia telah jatuh cinta kepada pria yang gagah dan manis budi itu. Raden Pringbojoyo dengan ramah mengajak Joko Handoko untuk ikut dengan ibunya, pindah ke Wonoselo. Juga dia kantit membujuk putranya, akan tetapi, Joko Handoko menolak dengan halus. Eyang panembahan sudah berusia lanjut dan tidak ada yang menemaninya kecuali beberapa orang cantrik. Saya tidak tega untuk meninggalkannya. Biarlah saya menemani eyang di sini sambil memperdalam ilmu saya, demikian ia berkata dengan halus dan ibunya, juga ayah tirinya, tidak mendesaknya lebih jauh. Demikianlah, semenjak ibunya pergi meninggalkan padepokan di lereng gunung Anjas Moro, Joko Handoko semakin tekun mempelajari ilmu silat sampai akhirnya dia berhasil menguasai jurus Nogo Pasung. Jurus ini hanya dia seorang saja yang mempelajarinya dari kakeknya. Para cantrik dan para murid, anggota aliran hati putih tidak ada yang mempelajarinya. Aliran silat hati putih ini didirikan oleh panembahan pronosidi semenjak 30 tahun yang lalu. Banyak sudah murid-murid atau cantrik-cantrik yang menjadi anggota aliran ini, dan menguasai ilmu pencak silat Nogo Kredo yang menjadi inti dari ilmu aliran hati putih. Kini murid-murid itu banyak yang sudah meninggalkan lereng gunung Anjas Moro dan menjalani kehidupan masing-masing. Ada yang menjadi guru silat, menjadi buruh, petani atau ada pula yang menjadi prajurit-prajurit di Kadipaten-Kadipaten. Mereka semua selalu menjunjung tinggi nama aliran hati putih, sesuai dengan namanya, tidak mempergunakan ilmu itu untuk melakukan kejahatan, sebaliknya mereka mempergunakan untuk menentang kejahatan. Ketika dia kanti meninggalkan Pak Depokan, yang masih berada di lereng gunung Anjas Moro menjadi cantrik, hanya ada lima orang saja. Mereka itu rata-rata berusia 30 tahun dan sudah memiliki ilmu silat tinggi. Mereka tidak meninggalkan Seng, panembahan karena mereka berlima itu memperdalam ilmu kebatinan dan mereka sudah mengambil keputusan untuk menjaga dan membantu Seng, panembahan yang sudah berusia lanjut sampai kakek itu meninggal dunia. Mereka berlima inilah yang melakukan pekerjaan sehari-hari, bertani dan membersihkan Pak Depokan, mempersiapkan segala keperluan dan kebutuhan Seng, panembahan yang menjadi guru mereka untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, demikian bunyi pepatah. Untung atau malang ini hanya merupakan pendapat hasil penilaian saja akan hal-hal yang sudah terjadi. Sebenarnya, yang terjadi pun terjadilah dan yang terjadi itu adalah sesuatu kenyataan, sesuatu kewajaran yang tidak mengandung malang atau mujur, untung atau rugi. Segala macam peristiwa itu terjadi sebagai akibat dari sesuatu sebab, dan akibat ini pun dapat menjadi sebab baru untuk akibat berikutnya. Maka terjadilah lingkaran setan atau rantai yang tak pernah putus dari sebab dan akibat, yang dikenal dengan hukum, karma. Putus atau tidaknya rantai sebab akibat ini hanya tergantung kepada kita sendiri, karena jalinan rantai itu melalui telapak tangan kita sendiri. Kalau kita habiskan sampai saat itu saja, maka habis dan putuslah. Sebaliknya kalau kita mendendam dan membalas, rantai itu akan bersambung terus. Kalau kita menghadapi segala peristiwa yang terjadi seperti apa adanya, sebagai kenyataan, tanpa penilaian baik buruk dan untung rugi, maka peristiwa itu pun tidak akan bersambung. Kalau terjadi suatu peristiwa menimpa diri kita yang kita anggap merugikan, maka kita sukar untuk dapat menerimanya. Kita menganggap diri kita cukup baik sehingga tidak layak untuk menderita. Hal ini timbul karena kita selalu mengajar senang dan selalu melarikan diri dari susah. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan kenyataan yang wajar, maka tidak ada lagi penilaian dan karenanya tidak ada lagi derita. Jangan dikira bahwa orang yang dianggap baik akan terhindar daripada bencana. Sakit dan mati adalah bagian dari hidup, juga bencana mengintai di mana-mana tanpa menilai baik buruknya orang. Hidup ini sendiri sudah berarti menempatkan diri dalam intaian bahaya setiap saat. Joko Handoko keluar dari dalam hutan, memanggul seekor kijang yang sudah mati. Dia merobohkan kijang itu dengan lemparan batu yang tepat mengenai kepalanya. Dengan hati gembira dia membawa pulang kijang yang muda dan gemuk itu dan mulutnya sudah menjadi basah ketika dia membayangkan betapa akan sedap dan gurihnya dia dan para cantrik nanti menikmati daging kijang yang dipanggang atau dimasak. Sayang, kakeknya sudah selama puluhan tahun tidak suka makan daging binatang, dan hanya makan sayuran saja. Pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu, di padepokan terjadi hal-hal yang amat mengerikan. Sejak tadi padidia sudah meninggalkan padepokan yang tadi nampak sunyi dan tenteram. Eyangnya sudah bangun dan seperti biasa, setelah mencuci badan, eyang sudah duduk bersama di di luar pondok. Lima orang kakek seperguruannya, yaitu para cantrik, sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ada yang mengisi kolam air, ada yang menyapu pekarangan, membersihkan rumah, masak air dan sebagainya. Mereka semua sudah biasa bangun pagi-pagi sekali, suatu kebiasaan yang amat baik bagi kesehatan lahir dan batin. Mula-mula para cantrik yang sedang menyapu pekarangan yang melihat kedatangan lima orang asing itu. Dua orang cantrik yang bekerja di pekarangan dan serambi depan, menghentikan pekerjaan mereka ketika lima orang itu memasuki pekarangan dengan langkah lebar. Mereka berdua memandang penuh perhatian. Yang muncul adalah dua orang kakek berusia sekitar 60 tahun dan tiga orang berusia sekitar 40 tahun. Mereka itu bertubuh tinggi besar dan nampak kuat, dengan pakaian serbah hitam yang ringkas. Karena ia merupakan orang-orang yang tak dikenal, dan melihat sikap mereka yang tegas ketika memasuki pekarangan, tanda bahwa mereka itu sengaja datang dengan maksud tertentu, dua orang itu pun cepat menyambut. Kisanak, apakah di sini padepokan aliran hati putih seorang di antara mereka, yaitu kakek yang kepalanya botak dan tidak tertutup kain kepala seperti teman-temannya, bertanya. Suaranya kasar dan maktanya yang besar itu melotot tanda bahwa dia sedang marah. Seorang di antara dua cantri itu mengangguk. Benar sekali. Siapakah Handika berlima dan dari mana, ada keperluan apakah akan tetapi si botak itu tidak memperdulikan pertanyaan orang, melainkan memandang dengan muka beringas dan dia pun melangkah maju mendekati cantrik yang menjawab itu. Dan kamu ini seorang cantrik, murid aliran hati putih? Seng cantrik tidak menduga buruk walaupun dia merasa heran mengapa orang-orang ini kelihatan seperti orang-orang yang sedang marah. Dia mengangguk. Benar, dan, kalau begitu mampuslah bentak si botak dan secepat kilat sudah menyerang dengan tangan kiri yang terbuka. Pukulan itu mengarah ke dada. Akan tetapi Seng cantrik yang kurus kecil ini adalah murid panembahan pronosiri yang sudah belasan tahun melatih diri dengan ilmu-ilmu pencak silat dari aliran hati putih. Dia bukan orang sembelarangan dan melihat datangnya pukulan yang demikian berbahaya, dia pun melempar tubuh ke belakang. Dia selamat, akan tetapi angin pukulan itu masih terasa olehnya, panas dan kuat sekali, membuat dia terhuyung dan terkejut bukan main. Eh, eh tahan dulu cantrik kedua yang bertubuh gemuk cepat melangkah maju melerai. Kalau ada urusan, dapat kita bicarakan dulu, kau pun harus mampus bentak kakek kedua yang cepat maju menyerang dengan pukulan tangan kosong yang terbuka jari-jarinya, menampar ke arah kepala. Cantrik itu menakis dengan cepat dari samping. Duk dua lengan bertemu dan akibatnya, tubuh cantrik itu terlempar dan terbanting keras. Cantrik itu, yang juga memiliki kepandayan yang cukup kuat, terkejut bukan main. Tangkisannya tadi telah dilakukan dengan pengerahan tenaga sakti, namun tetap saja dia terlempar dan lengan yang beradu dengan lengan lawan tadi terasa nyilu dan panas seperti bertemu dengan besi panas saja. Maklumlah dia bahwa dia menghadapi lawan-lawan tangguh, maka tanpa banyak cakap lagi dia meloncat berdiri dan lari memasuki pondok untuk memberitahukan kawan-kawannya. Akan tetapi, cantrik pertama yang kurus kecil merasa penasaran dengan jurus-jurus pilihan ilmu silat nogokredo. Huh, orang-orang hati putih ternyata berhati busuk bentak kakek botak yang cepat menangkis sambil mengeluarkan tenaga saktinya. Kembali pertemuan dua lengan itu membuat seng cantrik terpental dan terhuyung. Sebelum dia sempat mengatur keseimbangan tubuhnya, seorang di antara tamu-tamu tak diundang itu yang berada dekat dengannya, sudah memapaki tubuhnya dengan tamparan keras yang mengenai punggungnya. Buk cantrik kurus kecil itu mengeluh, lalu muntah darah dan tubuhnya terjungkal roboh dan tidak dapat bangkit lagi. Empat orang cantrik yang berlarian keluar terkejut sekali, juga marah melihat betapa saudara mereka telah roboh dan agaknya telah tewas melihat muka yang pucat dan mati yang terbelalak, mulut berlepotan darah itu. Kalian orang-orang jahat dari mana berani mengacau padepokan kami bentak mereka dan lima orang tamu tak diundang itu pun hanya tersenyum mengejek. Lalu sering tak maju menyambut dan menjawab kata-kata pihak cuan rumah dengan serangan-serangan kilat. Empat orang cantrik yang sudah merasa marah sekali itu pun menyambut dan terjadilah perkelahian empat lawan lima orang. Namun, para cantrik itu segera merasa terkejut bukan main karena mereka memperoleh kenyataan bahwa lima orang lawan itu, terutama dua orang kakek, sungguh, sungguh merupakan lawan yang amat tangguh. Rata-rata lima orang itu memiliki tingkat kepandayan dan kekuatan yang lebih dari mereka, sehingga dalam belasan jurus saja mereka berempat sudah terdesak hebat. Dua orang kakek pendatang itu sungguh mengiriskan. Tadinya mereka lebih banyak nonton saja ketika tiga orang anak buah mereka menghadapi empat orang cantrik, dan mereka itu hanya membantu sedikit saja, dengan pukulan-pukulan jarak jauh yang cukup membuat yang diserang kerepotan. Kini, setelah lewat belasan jurus dan tiga orang anak buah mereka itu belum mampu merobohkan lawan walaupun sudah mendesak, mereka berdua menjadi tidak sabar lagi. Hem, kalian lihat baik-baik bagaimana kita merobohkan mereka kata si kakek botak dan bersama rekannya yang tinggi besar dan berjenggot panjang segera bergerak ke depan. Cantrik tertua yang memiliki ilmu kepandayan paling tinggi di antara rekan-rekannya, cepat menyambut terjangan si botak yang telah membunuh temannya tadi dengan pukulan tangan kanan ke arah pusar sedangkan tangan kirinya membentuk cakar naga dan mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala botak itu. Jurus ini amat berbahaya dan merupakan jurus pilihan dari ilmu silat nogokredo, naga marah. Apalagi yang melakukan jurus ini adalah cantrik yang sudah matang ilmu kepandayannya. Terutama cakaran ke arah ubun-ubun itu amat hebat. Batu pun akan remuk terkena cengkeraman itu, apalagi ubun-ubun kepala manusia. Akan tetapi, si botak hanya tertawa saja melihat serangan ini. Dia hanya mengangkat tangan kanan untuk menangkis cengkeraman ke arah kepalanya sedangkan pukulan tangan kanan lawan ke arah pusarnya itu dibiarkannya saja. Bahkan ia membarengi ketika kepalan kanan lawan menghantam pusar, dia sendiri menampar dengan tangan kirinya ke arah dada lawan. Datangnya dua pukulan itu berbareng. Kepalan kanan si cantrik tepat mengenai pusar kakek botak, akan tetapi tamparan tangan kakek itu pun tepat mengenai dada lawan. Plak. Plak akibatnya sungguh hebat. Kakek itu terkena pukulan, pada dasarnya masih tetap berdiri sedikit pun tidak terguncang karena pusarnya telah dilindungi dengan aji kekebalan. Sebaliknya, tamparan tangan terbuka pada dada seng cantrik itu membuat dia terjengkang, muntah darah dan tewas seketika. Pada saat itu, kakek tinggi besar juga sudah berhasil menampar dengan tangan terbuka, tepat mengenai lambung seorang cantrik dan muntah darah, tewas tanpa sempat berteriak. Melihat dua orang temannya roboh, dua orang cantrik lainnya menjadi terkejut. Namun mereka telah diketung dan sebuah tamparan yang kuat dari lawan membuat cantrik ketiga roboh pula. Cantrik terakhir meloncat dan bermaksud memberitahu kepada gurunya. Bapak panembahan akan tetapi sebelum dia sempat melanjutkan teriakannya, sebuah tangan terbuka sudah menghantam punggungnya, dan dia pun tersungkur dan muntah darah. Pada saat itu, muncullah panembahan pronosidi dari dalam pondok. Dia tadi sedang bersamadi, tenggelam dalam samadinya sehingga tidak memperdulikan segala sesuatu yang terjadi di luar dirinya. Akan tetapi kegaduhan dan teriakan muridnya, membuat dia terpaksa menghentikan samadinya dan berjalan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Maka murid-muridnya itu membuat kegaduhan luar biasa. Duh jagat dewa batara kakek yang sudah tua renta itu membelalakan matanya dan memandang ngeri, ketika melihat lima orang muridnya menggelep tak tanpa nyawa lagi sedangkan di situ berdiri lima orang laki-laki yang bermuka beringas dan yang kini memandang kepadanya penuh kemarahan. Siapa Andika sekalian mengapa? Mengapa kalian melakukan ini semua? Apa kesalahan para cantrik ini? Maka kalian membunuh mereka dengan kejam? Kakek botak dan kakek tinggi besar melangkah maju menghadapi panembahan. Pronosidi Kakek botak itu segera bertanya dengan suara kaku. Apakah Andika yang bernama panembahan pronosidi, ketua dari aliran hati putih benar sekali, dan siapakah Andika? Mengapa pula Andika membunuhi murid-muridku hem? Engkau pendeta palsu yang jahat. Masih pura-pura lagi? Hayo keluarkan murid-muridmu yang melarikan diri dari Tumapel agar dapat kami bunuh. Barulah kami akan mengampunimu, mengingat engkau sudah begini tua tentu saja kakek itu menjadi terkejut dan heran. Aku tidak mengerti maksud kalian. Aku tidak menyembunyikan murid-muridku dan yang berada di dalam pondok ini sekarang hanyalah lima orang cantrik ini. Agaknya ada permusuhan antara kalian dengan murid-murid hati putih. Akan tetapi aku sama sekali tidak tahu akan hal itu. Apakah yang telah terjadi walaupun hatinya merasa berduka karena kematian lima orang cantriknya, namun kakek pendeta ini masih bersikap sabar. Dia dapat menduga tentu ada murid-muridnya di luar yang menanam bibit permusuhan dengan lima orang ini sehingga mereka datang menyerbu pada pokan hati putih untuk membalas dendam. Dan melihat betapa lima orang cantriknya tewas dengan cepat, tentu lima orang ini memiliki kesaktian dan bukan lawan murid-murid hati putih di luar itu yang melarikan diri entah kemana. Panembahan pronosidi, ketahuilah bahwa murid-muridmu, sebanyak tiga orang, telah berbuat dosa terhadap aliran Hasturudiro, tangan berdarah, karena itu mereka harus kami bunuh. Akan tetapi mereka telah melarikan diri dan karena kami tak berhasil mencari mereka, kami datang ke sini. Kalau engkau tidak mau menyerahkan mereka untuk kami bunuh, maka sebagai gantinya adalah nyawa muda nyawa mereka yang berada di padepokan hati putih. Panembahan pronosidi mengerutkan alisnya yang sudah berwarna putih. Dia pernah mendengar akan nama aliran Hasturudiro itu, sebuah perkumpulan orang-orang gagah yang terkenal bengis. Biarpun orang-orang dari aliran ini memasukkan dirinya ke dalam golongan para ksatria dan pendekar, namun mereka terkenal angkuh, dan suka sekali mempergunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka dan selalu menganggap diri mereka benar sendiri. Dia tidak berani memastikan bahwa tiga orang muridnya itu, entah yang mana, berada di pihak benar. Akan tetapi kera orang-orang Hasturudiro yang penuh dendam ini melampiaskan kemarahan mereka, dengan menyerbu padepokannya, membunuh lima orang cantriknya, kemudian mengancamnya saja sudah membuktikan bahwa mereka benar-benar bengis seperti serigala-serigala yang khas darah. Apakah Handika ini pimpinan dari Hasturudiro tanya dengan suara masih penuh ketenangan walaupun peristiwa itu tentu saja mengguncangkan batinnya. Kakek botak dan kakek tinggi besar itu yang memimpin rombongan lima orang itu tertawa bergelak dan sekarang kakek tinggi besar itu yang menjawab, Hahaha, untuk memukul kirik, anjing kecil, tidak perlu mempergunakan tongkat besi. Untuk membereskan urusan sekecil ini tidak perlu menyusahkan dan membuat lelah guru kami. Kami berdua adalah dua orang adik seperguruan ketua Hasturudiro dan tiga orang ini adalah murid-murid kepala. Panembahan pronosidi, sekarang tentukan pilihanmu sendiri. Kau serahkan tiga orang muridmu itu ataukah engkau mampus pula di tangan kami? Handika adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan dan kemenangan, mabok akan kekerasan. Sudah ku katakan bahwa aku tidak tahu apa-apa dengan tiga orang murid itu, dan aku tidak tahu siapa yang kalian maksudkan, karena murid-murid hati putih amat banyak. Akan tetapi, setiap orang murid hati putih sewaktu belajar di sini, benar-benar telah diputihkan atau dibersihkan hatinya sehingga tidak akan melakukan kejahatan. Bagaimanapun juga, aku harus mendengarkan dulu keterangan dari mereka mengenai urusan dengan kalian, untuk menentukan apakah mereka salah ataukah tidak. Aku tidak dapat menyerahkan mereka kepada kalian. Aku pun tidak pernah berkelahi atau mencari permusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi kalau kalian memaksa hendak melakukan kekerasan dan hendak membunuhku, silkan. Suah menjadi kewajibanku mempertahankan kehidupan dan melindungi tubuh yang sudah tua ini, bagus. Memang akan kami basmi semua orang hati putih, dan membasmi rumput harus dengan akar-akarnya. Tua bangka, bersiaplah engkau untuk mampus kata kakek botak. Maju, keroyok dan bunuh perintah kakek kedua yang tinggi besar dan dia sendiri medahului dengan tamparan tangannya yang amat ampuh. Orang-orang Hastorudiro ini memang terkenal memiliki telapak tangan yang ampuh. Seperti dua orang kakek ini yang memiliki tingkat tinggi, sebagai adik-adik seperguruan ketua Hastorudiro, sudah memiliki kekuatan yang dasyat. Kalau mereka menyerang, maka kedua telapak tangan mereka berubah merah seperti dilumur darah. Inilah yang membuat perkumpulan itu dinamakan tangan berdarah atau Hastorudiro. Juga nama itu sebagai ejekan pula karena memang mereka itu besikap keras dan ringan tangan, mudah membunuh orang seolah-olah tangan mereka berdarah dan berlepotan darah para korban. Panembahan pronosidi melihat telapak tangan merah itu dan diam-diam dia pun terkejut. Orang-orang ini sesungguhnya tidak dapat digolongkan kaum pendekar yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, penentang kejahatan. Dia pun menggerakkan tangan kirinya menangkis. Plak kakek tua rentak itu merasa betapa lengannya dijalani hawa panas yang dapat ditekannya dengan kekuatan hawa sakti di tubuhnya, akan tetapi sebaliknya, kakek tinggi besar itu terpental dan terhuyung. Tentu saja kakek tinggi besar itu terkejut. Ternyata ketua hati putih ini, biarpun sudah tua sekali, masih memiliki tenaga yang bukan main kuatnya, dia pun maju lagi dengan lebih hati-hati. Kakek botak melihat betapa kawannya terpental tadi dan dia pun maklum bahwa panembahan pronosidi bukan lawan yang lemah, maka dia pun cepat membantu dan mengeroyok dari samping kiri, mulai melakukan penyerangan yang dasyat. Tiga orang murid keponakan mereka pun sudah mengepung dan menyerang dari belakang. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Panembahan pronosidi memang bukan orang yang suka berkelahi, bahkan ia tidak pernah bertelahi. Namun, dia seorang sakti yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Imusilat Nogokredo yang diciptakannya merupakan ilmu yang hebat dan langka, gerakannya gagah dan kedua tangannya membentuk cakar seperti cakar naga, tubuhnya juga meliuk-liuk seperti tubuh naga. Bahkan ke sana sini dan kadang-kadang dapat digunaan untuk menangkis serangan lawan atau menyerang dengan tendangan-tendangan ampuh. Karena itu, biarpun dikeroyok lima orang yang memiliki tenaga besar dan ilmu-ilmu pukulan dasyat, dia dapat melakukan perlawanan dengan cukup gigih, bahkan dapat pula kadang-kadang membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dasyatnya. Namun, dalam hal penggunaan tenaga badan, memang usia mempunyai pengaruh yang amat besar. Usia tua merupakan penyakit yang menggerogoti kekuatan badan dari sebelah dalam, sedikit demi sedikit digerogoti sehingga yang mempunyai badan sendiri tak merasakannya. Usia semakin meningkat, tanpa dirasakan, tahu-tahu badan sudah menjadi semakin loyo dan lemah. Kenyataan ini, merupakan hukum alam, tidak dapat dihilangkan pula oleh seorang sakti seperti panembahan pronosidi sekalipun. Setelah melakukan perlawanan dengan gigih selama puluhan jurus, napasnya mulai terengah-engah dan tenaganya mulai berkurang. Tenaga yang berkurang ini mengakibatkan gerakannya menjadi lamban pula. Plak sebuah tamparan yang cukup keras dari tangan kakek botak dengan telah mengenai lambung panembahan itu. Hukh Seng panembahan menahan napas, akan tetapi tetap saja darah segar munkrat dari dalam perut ketenggorokannya, dan ada yang keluar dari bibirnya. Dia tahu bahwa pukulan maut itu telah mengakibatkan luka parah di sebelah kalam tubuhnya. Maka dia pun teringat akan ilmu baru yang diciptakannya khusus untuk Joko Handoko. Cepat dan otomatis tubuhnya membuat kuda-kuda jurus Nogo Pasung. Tubuhnya merendah, kaki kiri ditekuk di depan, kaki kanan melurus ke belakang badan. Ibu jari di atas tanah, kedua tangan membentuk cakar nega di depan dada dan di pinggang, kemudian mulutnya mengeluarkan pekek melengking dan tubuhnya bergerak maju dan berputar. Hei x lima tokoh Hastorudiro itu seperti dilanda angin badai yang amat kuat. Tubuh mereka tak dapat mereka pertahankan lagi, terlempar dan terbanting ke kanan-kiri. Dua orang di antara murid-murid Hastorudiro tak mampu bangkit kembali karena nyawa mereka telah putus. Mereka yang paling dekat dan paling hebat menerima hantaman jurus Nogo Pasung. Murid ketiga muntah-muntah darah sedangkan dua orang kakek itu pun bangkit dengan nafas terengah-engah dan muka pucat sekali. Mereka telah menderita luka di sebelah dalam tubuh mereka. Melihat betapa penembahan pronosi diberdiri dengan tegak, dengan metu mencorong dan mulut agak terbuka dua orang kakek itu sudah kehilangan nyali mereka. Tanpa banyak cakap lagi, dibantu oleh seorang murid keponakan yang tidak tewas, mereka lalu pergi sambil membawa tubuh dua orang murid yang sudah tek bernyawa lagi, pergi suasana menjadi sunyi di sekitar tempat itu. Hanya desir angin bermain dengan daun-daun pohon yang terdengar, selebihnya hening bersih dan tenteram. Seperti inilah keadaan alam kalau hawa nafsu angkara murka dari manusia tidak meraja lelah meninggalkan tempat itu dengan cepat. Kakek panembahan itu masih berdiri tegak beberapa lama. Setelah orang-orang itu pergi tak kelihatan bayangan mereka lagi, barulah dia menarik napas panjang, membuntahkan darah dari mulutnya dan tubuhnya terguling dan terkulai lemas, jatuh di dekat mayat-mayat lima orang cantriknya. Suasana menjadi sunyi di sekitar tempat itu. Hanya desir angin bermain dengan daun-daun pohon yang terdengar, selebihnya hening bersih dan tenteram. Seperti inilah keadaan alam kalau hawa nafsu angkara murka dari manusia tidak meraja lelah. Sesosok tubuh yang menggendong bangkai seekor kijang nampak datang berlari dengan cepat seperti terbang. Joko Handoko tadi mendengar pekeki kakeknya dan dia mengenal pekek itu. Pekik Nogopasung Mungkinkah kakeknya sedang berlatih seorang diri? Ah, tak mungkin kiranya. Dia tahu bahwa bagi kakeknya berlatih ilmu Nogopasung menghabiskan tenaganya. Karena ingin sekali tahu, Joko Handoko lalu mempergunakan ilmunya meringankan tubuh dan diberlari secepat lari kijang, menuju pulang. Kini dia berhenti dan matanya terbelalak ketika dia memandang kepada tubuh yang berserakan di atas tanah itu. Sampai beberapa lama dia tidak mampu mengeluarkan suara, bahkan tidak mampu bergerak seolah-olah tubuhnya sudah menjadi patung. Penglihatan itu terlalu hebat baginya sehingga dia tidak mau percaya bahwa semua itu merupakan hal yang sungguh-sungguh dan nyata. Ayang akhirnya dia menjerit, melepaskan bangkai kijang dan menubruk tubuh ayangnya. Dilihatnya ayangnya memejamkan matu dan napasnya empis-empis, mukanya pucat dan mulutnya masih mengalir darah. Dia lalu memeriksa keadaan lima orang cantrik dan dia terkejut mendapat kenyataan bahwa mereka berlima itu tewas sama sekali. Ayang kembali dia menjerit dan sekali lagi memeriksa tubuh ayangnya. Mengangkat dan memangku kepala yang terkulai lemas itu. Perlahan-lahan Seng Panembahan membuka kedua matanya, lalu berusaha untuk tersenyum ketika dia mengenal wajah cucunya. Joko, bisiknya lemah. Ayang Panembahan, apakah yang telah terjadi? Siapa yang melakukan semua ini? Dan mengapa kakek itu sudah hampir tidak kuat bicara? Wajahnya sudah pucat sekali dan terlalu banyak darah keluar dari mulutnya tadi. Joko, ini perbuatan. Hasturudiro, ingat pesanku, dia berhenti dan memejamkan mata. Eh, ah, 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 nggak. Apakah pesan yang Joko Handoko menjerit dan iar matanya sudah bercucuran? Dia memang sudah mempelajari ilmu memperkuat batinnya, akan tetapi peristiwa ini terlalu hebat baginya dan dia tidak ingin menahan kedukaannya lagi. Joko, jangan, jangan, menden, dam, kepala itu terkulai dan nyawanya melayang. Joko Handoko seperti dapat merasakan hal ini karena tubuh bagian atas yang dipangkunya itu tiba-tiba saja kehilangan seluruh kekuatannya menjadi lemas dan berat walaupun masih hangat. Eh, ah, 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 Genggak dia menjerit lagi dan menegisi mayat Eyangnya. Sambil menahan kedukaannya, Joko Handoko mengangkat tubuh Eyangnya dan lima orang cantrik dibawanya masuk ke dalam pondok dan direbahkan berjajar dengan rapi. Kemudian, dia mengerahkan seluruh tenaganya menuju ke Wonoslo, menghadap ibunya Dengan air matah bercucuran dia menceritakan akan keadaan di Padepokan Lereng Gunung Anjas Moro Ibunya, dia kanti, terkejut dan menangis pula Raden Pringgoloyo lalu menyertai istrinya dan Joko Handoko, juga belasan orang pembantu, naik kuda menuju ke Padepokan Hujan tangis terdengar di Padepokan itu ketika dia kanti tiba Jenazah panembahan pronosidi dan lima orang cantriknya itu diperabukan, diiringi tangis dia kanti dan Joko Handoko Pemuda yang sejak kecilnya dididik oleh kakeknya itu merasa kehilangan sekali Kakek itu baginya bukan hanya sebagai kakek, melainkan juga sebagai guru dan pengganti ayah yang sejak lahir tak pernah dikenalnya itu Kembali Joko Handoko menolak ketika ibunya dan ayah tirinya membujuk agar dia ikut ke Wonoselo Bahkan ayah tirinya membujuk bahwa kalau pemuda itu mau ikut ke sana, dia akan membantu agar Joko Handoko memperoleh kedudukan di Kadipaten Setidaknya, demikian Raden Pringgoloyo, pemuda itu telah memiliki modal, yaitu kepandayan dan kekuatan, untuk menjadi seorang senopati muda Maaf dan terima kasih, jawab pemuda itu Bukan saya menolak budi kecintaan Kanjeng Rondo, akan tetapi saya ingin merantau dan meluaskan pengalaman Juga saya ingin melakukan penyelidikan mengapa mendiang ayah dan para cantriknya dibunuh orang seperti itu, Handoko, kata ibunya dengan suara lembut Aku yakin bahwa ayahmu tidak akan Setuju kalau engkau hendak melakukan balas dendam, wanita ini tahu benar akan wata ayahnya Ketika suaminya, ayah kandung Handoko, dibunuh orang pun, ayahnya melarang ia untuk mendendam Pemuda itu mengangguk Saya mengerti, Ibu Saya melakukan penyelidikan bukan untuk karena dendam, hanya ingin tahu duduknya persoalan Kalau aliran Hastorudiro bertindak sesat dan angkara murka, saya akan bertindak, bukan dengan alasan dendam Melainkan sudah menjadi kewajiban saya untuk menentang kelalaman dan kejahatan Dia kanti maklum bahwa biarpun kelihatan tenang dan sabar, namun puternya itu memiliki kekerasan dan ketabahan hati yang amat besar Karena Joko Handoko bukan anak kecil lagi, melainkan sudah menjadi seorang laki-laki dewasa dan di samping itu pun sudah memiliki ilmu kepandayan yang cukup sebagai bekal dan pelindung dirinya Maka ibunya dan ayah tirinya tidak dapat melarangnya lagi Raden Pringgoloyo membekali uang cukup banyak dan seekor kuda yang baik Mula-mula Joko Handoko menolaknya, akan tetapi ayah tirinya berkata, anakku Joko Handoko Aku tidak bermaksud meremahkanmu dengan bekal dan kuda ini, akan tetapi ketahuilah, nak, bahwa bagaimanapun juga Kita tidak dapat melepaskan diri kebutuhan hidup sehari-hari yang memerlukan penggunaan benda berharga ini Untuk membeli nasi, membeli pakaian kalau rusak, keorluan lain-lain lagi, bahkan dapat dipergunakan untuk menolong sesama hidup yang dilanda kekurangan Terimalah, anakku Aku menyerahkan sukarlah dan demi kepentinganmu, ibunya juga membujuknya dan akhirnya Joko Handoko terpaksa, menerimanya juga karena merasa tidak enak kalau menolaknya terus Lalu berangkatlah dia menunggang kuda meninggalkan lereng pegunungan Anjas Moro, diikuti pandan matu ibu kandungnya dan ayah tirinya yang sengaja datang ke situ untuk mengantarkan bekal-bekal itu Semoga dia berbahagia, bisik dia kanti ketika derap kaki kuda yang ditunggangi putranya itu makin menjauh Ada dua titik air mata membasahi kedua matanya Lengan suaminya merangkulnya dari belakang dengan lembut Seng Surya tersenyuk cerah di ufuk timur, memancarkan cahaya kemerahan yang semakin lama menjadi semakin cerah dan berubah menjadi cahaya keemasan Dengan hangat dan lembut, sinar Seng Surya membelai dan membangunkan segala sesuatu dengan cahayanya yang mujijat Rumput-rumput yang malam tadi basah kedinginan, kini bersemi dengan mutiara menghias pucuknya, juga daun-daun di pohon, digantungi mutiara embun yang cemerlang Garis-garis cahaya menerobos celah-celah daun pohon, menciptakan garis-garis cahaya lembut dan hangat Burung-burung menyambut datangnya Fajar dengan kicau yang riang gembira, sibuk membuat persiapan untuk mencari makan di hari itu Demikian pula, orang-orang di dusun sudah bangun, dibangunkan oleh kokok ayam jantan dan biarpun tidak segembira burung-burung pohon, mereka juga membuat persiapan untuk keperluan hari itu Kaum prianya memanggul cangkul menuju ke sawah ladang, kaum wanitanya sibuk mengurus rumah tangga Setiap orang sibuk dan memulai pekerjaan sehari-hari Apakah artinya hidup kalau tidak diisi dengan pekerjaan, dengan kesibukan? Setiap manusia membutuhkan kesibukan, dan kalau sudah terendam kesibukan lalu mengeluh Aneh dan lucu tetapi nyata Kiranya, jarang dapat ditemukan orang yang dapat bertahan untuk hidup tanpa melakukan apapun juga Dia akan merasa hampa, tidak berarti, dan penuh kegelisahan dan kekecewan Derap kaki kuda itu meninggalkan dusun Joko Handoko meninggalkan dusun di mana dia semalam menginap Di rumah ketua dusun yang amat ramah dan yang dapat menjadi tuan rumah yang baik Menyambut kedatangan seorang pendatang asing yang melakukan perjalanan jauh